Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan atau BI rate, penurunan BI rate yang kali ini bersamaan dengan penurunan giro wajib minimum primar ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan. Sesuai ekspektasi, Bank Indonesia akhirnya kembali menurunkan suku bunga acuannya ke angka 7 persen. Penurunan sebesar 25 basis poin dari sebelumnya sebesar 7,25 persen ini diikuti dengan penurunan suku bunga fasilitas deposito menjadi 5 persen dan suku bunga fasilitas kredit menjadi 7,5 persen. Namun penurunan BI rate kali ini berbeda dari bulan sebelumnya, sebab kali ini Bank Indonesia juga turut menurunkan giro wajib minimum primar untuk rupiah sebesar 1 persen, dari 7,5 persen menjadi 6,5 persen yang akan mulai efektif di tanggal 16 Maret nanti. Penurunan giro wajib minimum primar kali ini diproyeksikan akan menambah likuiditas pada industri perbankan sebesar 34 triliun rupiah. Gubernur Bank Indonesia Agus Marto Wardoyo mengatakan keputusan ini diharapkan dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keputusan tersebut sejalan dengan ruang pelonggaran kebijakan monetair yang semakin terbuka, dengan semakin terjaganya stabilitas makroekonomi, khususnya penurunan tekanan inflasi di tahun 2016, serta merendahnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Kebijakan penurunan BI rate dan GWM primar dalam rupiah tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung. Ekonom Joshua Pardede menyambut baik langkah penurunan BI rate dan giro wajib minimum primar rupiah ini. Namun menurutnya penurunan kedua instrumen ini belum bisa memastikan bahwa bank umum di Indonesia juga akan menurunkan suku bunga kreditnya. Hal ini dikarenakan likuiditas perbankan yang masih ketat. Adanya resiko kredit macet dan juga permintaan kredit yang masih minim. Meski begitu Joshua mengatakan idealnya memang penurunan BI rate akan disusul oleh penurunan suku bunga kredit perbankan dengan besaran penurunan yang mendekati dengan penurunan BI rate tersebut. Ya kita melihat memang dengan penurunan sejauh ini sudah 50 base point memang at least penurunan dari suku bunga kredit menyamai ya dari perbesaran penurunan dari suku bunga acuan gitu. Tapi memang mekanismenya di pasar tidak semudah itu memang. Tadi saya bilang bahwa memang ada perhitungan ataupun asesmen dari perbankan mengenai likuiditas dan juga bagaimana arah ataupun outlook mengenai resiko kredit ke depan. Ya seandainya kalau misalkan kedua faktor tersebut masih belum memenuhi saya pikir memang penurunan dari suku bunga kredit pun tidak akan sebesar dari penurunan BI rate. Dan itu saya pikir memang itu fenomena yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini di universitas perbankan. Bulan Februari ini adalah kali kedua Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuannya. Bulan Januari lalu BI juga menurunkan BI rate sebesar 25 basis point. Terima kasih.